Intro Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Intro Intro Sebanyak 196 daftar pemilih tetap di TPS 2 Desa Baruga, Kejamatan Wonggeduku Barat, Konawe Menggelar pemungutan surat suara ulang Dalam pelaksanaan PESWO ini, DPT tersebut berkurang Karena 3 orang telah meninggal dunia Dan ada juga terpaksa tidak ikut kembali mencoblos dikarenakan sakit TPS ini mendapatkan rekomendasi PSO Sebab ada 2 warga pasangan suami istri tidak masuk DPT Tetapi ikut mencoblos Jadi pada tanggal 14 itu Di TPS 002 Desa Baruga Itu teman-teman dari pengawas TPS Itu menginformasikan bahwa Ada 2 pemilih Yang menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut Yang itu disebutkan Tidak memenuhi syarat sebagai pemilih Alasannya Karena berdasarkan undang-undang Yang boleh menyalurkan hak pilihnya Adalah pemilih yang terdaftar di DPT DPTB Maupun daftar pemilih khusus Yaitu basisnya adalah KTP Nah Kedua pemilih ini Itu diketahui Terdaftar dalam daftar pemilih tetap Di Kabupaten Konawi Selatan Kan kemarin itu Ada 5 surat suara Yang kami adakan PSU Jadi yang tersedia di KPU Kabupaten Konawi itu Hanya Presiden sama Kabupaten Nah 3 surat suara ini Kami menunggu dari provinsi Nah Alhamdulillah Datang tepat waktu Di hari Kamis Kami turun mengambil logistik Surat suara tersebut Lalu di Kepak Kemarin baru kita geser Di PPK Ponggeduku Barat Tadi pagi sudah sampai logistiknya Alhamdulillah di TPS Pegelaran PSU Sempat tertunda Akibat logistik surat suara Yang tersedia Hanya ada 3 Di antaranya surat suara Presiden DPRD Dan Provinsi Alpagala melaporkan Dari Konawi Kita ingin kesulitan ini Berubah menjadi kemudahan Saya komit Saya siap Melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi Berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton